Persija Jakarta jadi tim yang paling banyak menyumbang pemain untuk pemusatan latihan tim nasi Indonesia yang akan berlagak di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Ya, total ini ada 9 pemain muda Maca Kemayoran yang bergabung di bawah asuhan Sintayong. Tim nasional Indonesia U19 saat ini tengah fokus menjalani pemusatan latihan di Surabaya, Jawa Timur sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dalam pemusatan latihan ini, ada 30 nama yang dipanggil pelatih asal Korea Selatan Sintayong. Secara keseluruhan, tim asli berkota Persija Jakarta jadi tim yang paling banyak menyumbangkan pemain di skuad Garuda Nusantara. Total ada sehingga pemain muda Maca Kemayoran yang bergabung di bawah asuhan Sintayong. Mereka di antaranya adalah penjaga gawang Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, hingga striker house goal Alfri Antoniko. Di bawah Persija Jakarta ada Persib Bandung dan Persebaya Surabaya yang sama-sama menyumbang 3 pemain. Banyaknya pemain dari Persija Jakarta yang bergabung ke dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 semakin menunjukkan betapa akademi klub mampu berjalan dengan baik dan berhasil menciptakan bintang muda berkualitas. Namun pemanggilan pemain ini tentunya berdampak pada kekuatan klub dalam mengarungi kompetisi domestik. Persija harus mengarungi ajang BRI Liga 1 tanpa diperkuat para talenta mudanya.